Hai Oh Oh Guys, welcome back to my channel youtube Glory the Squad By the way, di video kali ini tuh Mami lagi kedatangan seorang Dokter hewan Beliau ini yang biasa nanganin anabol-anabol Mami kalo anabol Mami tuh sakit Atau mau steril gitu Hai dok, saya hai dulu dong Hehehe Beliau jauh-jauh datang dari Medan Kesini dong bayangin Dan tujuan-tujuannya Dokter Fajar kesini tuh mau Periksa Kondisi-kondisinya anabol Ini yang si trio Bocil ini, sekalian mau vaksin gitu guys Kenapa kalo anabol Baru yang kita adopsi Harus nunggu seminggu dulu Beradaptasi dulu baru bisa divaksin Karena takutnya Kalo gak seminggu di rumah Dia bisa kondisi stress Kalau kondisi stress kita vaksin Itu pasti Imunitasnya bakal turun Oh gitu ya Jadi bahaya Karena kan vaksin itu virus Yang dilemahkan Yang kita masukkan ke dalam tubuhnya Makanya dia harus adaptasi dulu Di rumah selama seminggu Tapi memang harus gitu ya Iya Udah lah udah lebih Kan ini kita ambil waktu hari apa Minggu Eh engga bukan minggu eh Bukan, kita ke Medan hari apa Waktu ngambil ini Bukan, bukan minggu Rabu loh Belum makan ya Udah Bangun tidur Eh Oh kok ada baru kada banget ya Iya baru bangun tidur sih mereka dok Ketahuan ya Kalo belum makan ya Iya Oh gitu Laper ya Laper ya Laper ya Ini yang gini banget dok Eh Apa Lasak Siap-siap kalian di vaksin Belum Belum Aku tuh mau nanyain ke dokter lupa Apa si bocil-bocil ini tuh kalo pake Apa Kalo mau banterin bisa apa engga gitu Masih bisa Soalnya aku mau ngasih drontal Aku tuh bingung ngasihnya segimana gitu Jangan dulu Drontal nanti kasihnya umur tiga bulan ke atas aja Oh gitu Dok Tapi kenapa ya Masih ada banyak orang tuh Yang tidak mementingkan vaksin ya Aku kadang suka bingung Nanti kan lebih gede gaya beropat ya Iya bener Aku juga dulu sempet mikir gitu Yang penting sehat lah Gak usah dipaksin juga gak masalah Eh Aku traumanya tuh Pas Anaknya soe kena virus itulah Dari situ Aku langsung Ngevaksin vaksin 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 semuanya Stik lah ya Stik lah ya Eh 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 Lasak ini memang Pengen punya kucing scotty sport Kata aku tuh biar Aku punya kucing satu Ada yang kalem gitu ya Ini gak kalem Gak Gak kalem ternyata ini Sama aja Ya Anjarin ya Bismillahirrahim Inilah 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 Sudah, sudah Cengkeh memang gini sama kaya si Owi Ini dikusuk-kusuk, ini dikusuk-kusuk, ini dikusuk-kusuk, ya gak sakit Ini lucunya tiga bersaudara ini semuanya telinganya ini ke bawah ya Biasanya kan ada yang salah satu gitu kan, yang seteringat Ini semuanya gitu ke bawah, lucunya tuh Ayo, enok Nih, kok bandel nih, bersihkan Gemes banget ini tiga tiga, ya ampun Ayo, pelan yuk, kan aja yuk, medan aja yuk Yuk, kata Jen yuk Yuk, in short hairin aja yuk Habe, giliran kamu Dari dulu pengen skotis Iya, aku juga dok Dok, terpikir aku gak begitu Aku udah tanya kamu sampai ke Bruneh loh Masa Masa Temenak kan udah di Bruneh Udah terewa juga Itu udah banyak tanya-tanya Belum di cek Tapi skotis kelemahannya di telinga Nanti sering-sering cek telinganya Rutin bersihkan telinganya Karena itu kelemahan dia Kelemahannya ya Aku pengen punya punya kucing skotis ini dari Tiga tahun kebelakang apa empat tahun kebelakang gitu ya Kan suka lihat di Instagram gitu kan Di Google Ini kucing lucu banget sih gitu Telinganya kuncup begini Skotis abis itu di mix sama British British ya Terus pas aku tahu harganya Wah gak mungkin banget nih dalam hati gitu kan Gak mungkin banget punya kucing yang kayak begini Kata aku tuh Astagfirullah Aku kaget-kaget banget Begitu teman aku mau WA Tia kakak ini mau lepas adep kucing kakak Katanya kira-kira berapa ya Katanya pasarannya kalau kucing kayak gini Aku pikir tahu dong Persia aja biasa gitu Yang pasaran-pasaran gitu kan Pas dia ngasihin foto videonya Aku kaget Kak ngapain dikeorangin sini Buat aku aja Kata aku tuh mau lepas berapa Baik kayaknya Tebe emang gak nangis Eh nangis juga Oh nangis Ya itu maksudnya me-me-op gitu loh Ya lagi untuk demamnya Hujan-hujan gede aja Weden bos Eh bos lagi Wah gede Aku mau ambas Sangat gede Aku mau ambas Amplas Macet Mau Marendal Apa? Amplas kan Marendal Marendal lah Amplas baru Marendal Marendal lah Marendal Tapi gak secengih yang putih itu sih ini Gak Makanya ini bandel Kenapa dari mukanya Oh iya Satu lagi mana? Yang panjang ya Belum Ini sebelum Oh ada Ini juga sama bandel Ini gak ada takut-takutnya sama si OI Amasya OI gak takut Terus sama blower gak takut Terus begitu datang Tapi kalau gak takut sama blower Iya enak banget dong Cez Kamu mau disuntik Cez Mana dia Jadi sebenernya Kemungkinan untuk kena virus Juga masih tetep ya dok ya Cuman mungkin Masih gak separah Kalau sudah ini Sudah kena Hei Soalnya kan banyak orang yang berharap itu Kalau udah vaksin Oh aman nih Kita dari virus nih Entah itu panle Atau apa gitu salisi gitu kan Emang superman Hah? Emang superman kalau sudah vaksin Iya sih Cuman mungkin Apa sih harapan untuk sembuh mungkin ya Kita harapan untuk sembuh Jadi Untuk bisa kena nya Itu tipis Sekitar 60% Atau 50% lah Tapi kalau gak dipaksin Itu pasti kena 99% Vaksin pertama itu F3 ya F3 Berarti ini bulan depan E4 nya ya E4 Nanti di bulan depannya lagi baru E4 pengulangan sama Ravies Tahun malu Aku mah pas Angkatan anak COI yang kedua itu aja tuh Yang langsung trauma banget sama virus tuh Begitu terpapar virus itu Aduh Trauma banget dah Langsung paksin-paksin Sebenernya aku juga Eh yang penting masyarakat lah Gak dipaksin juga bodo amat gitu Nggak apa-apa Oke alhamdulillah sekarang anak-anak disini sangat semua Orang dipaksin semua Makanan juga ngaruh ya dok ya Buat kesehatan ya Ngaruh banget ya Terus kamu tau lagi ngapain Itu dia ke air eksternus Biarin aja Dua Dua Ditumpahin Hahaha Gak ada Hahaha Mak bapaknya tuh short hair dok Ini kenapa jadi bisa long hair gini anaknya Dari neneknya bisa jadi Dari neneknya Dari neneknya Itu ngaruh juga ya dok Ngaruh lah Oh lala Iya nih Mak bapaknya ini penek-penek semua loh Sama kayak itu tuh Kok ini Oh ini harus sedih Iya Iya Ini kayak yang paling bandel ini disintik Kanyis gak nih Yang paling bandel ya ini Kenapa Sini Tapi mereka tuh gak berantem Sama OI Enggak Ini malah nyepernya-nyepernya seoi terus Cuman oinya masih gengsi gitu loh Udah Belum Udah Berarti ini dia paling cahing nih Ini paling cahing nih Ini si OI nih kejar-kejar terus sama dia nih Mereka Ini bulunya juga bagus ya Gak rontok ya Biasa kalo masa seminggu kayak gini pasti rontok loh Oh iya Karena kan adaptasi Oh Enggak ini gak ada yang rontok Kemarin ini baru aku mandiin 3 hari yang lalu Warnanya dampak banget Nah white kayak gini ya Iya ini coklatnya dok ya Mbak Udah kasih Sekarang bagian OI Bagian OI Nah ini nih dok nih 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 Ujung-ujungnya Dulu pernah juga kayak gini Masih mulai ini Dulu pernah kayak gitu dok Udah ada keluar dia Enggak ada Dulu dia pernah kayak gitu Aku Olesin pake alkohol Sembuh Pake tisu basah aja nanti bisa Tapi nanti tuh gitu lagi dok Dibersihkan lagi Enggak takutnya ini Takutnya gitu nantinya tuh bakal jadi Sekebi Soalnya kalo misal kotoran biasa kalo udah dibersihin ya udah bersih gitu kan Kalo ini mah jadi lagi jadi lagi Cunti aja lagi Kok sunti aja ya Ya sunti aja ya Dia suka menggaruk gak Iya garuk-garuk Suka Padahal telinganya kan bersih Tapi dia garuk-garuk disini mulu Gatel nih Kan merah-merah nih Nah kalo kalo aku kering gitu ya Si kotoran tuh dia pasti merah Kayak mau berdarah gitu loh Suka bisnis Siapa bilang kucing bandel Ini kucing paling manja nih Kucing paling manja nih kan Siapa bilang kucing paling bandel nih Hmm Kucing paling manja nih kan Hmm Manja banget Ini kucing paling manja ini Saking manjanya jadi lebaya dok ya Ya kan Kalo digendong teriak-teriak Ya Tengok nih kalo dia manja Iya Kayak kita nyakitin aja gitu Itu gimana padahal mah Yang melupai aja dianak Mana ada kucing stress kayak gini Kalo kucing stress lo gak bakalan segemuk ini Hahaha Suka lucu aja gitu sama netizen tuh Kenapa? Cemburu Suntik siapin obatnya dulu ya Oke Suntik ya Nek Maling perang belum awal Ini daerah kekuasaan soalnya Hahaha Ini daerah kekuasaan dia soalnya Daerah kekuasaan Nek 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 Mukanya gak usah gitu dong Si Oi tuh Dipikirnya aku nyakitin dia katanya Dipencet kayak gitu Oo oo dipikirnya tuh Kan aku ngeke kamaranya cuma segini kan Sampai sedada aja kan Jadi mereka pikir tuh dibawahnya tuh Aku neken si Oi atau gimana gitu kan Sampai di stage sama dokter hewan disana Sampai aku debat sama dokter hewan disana Masa kata aku Teng Masa kamu dokter hewan gak ngerti karakter kucing Aku gituin aja dong Hahaha Jadi intinya katanya kalo kucingnya tidak mau digendong Jangan digendong katanya dong Gitu bilangnya Jangan dipaksa untuk digonek Iya kata aku tuh Emang kucing sana anteng-anteng digendong? Iya itulah yang gak bisa Yang gak bisa apa Dia tuh gak ngerti Eh si Oi matuh kan Tuh kan gak percaya Iya tuh kan Dia mah Dia tuh liatin Jadi dirinya obatnya pada tumpang Gak sahaja bro Kurang kuat tadi pegangnya ya Awas kau Kurang kuat tadi pegangnya ya Awas kau Kurang kuat tadi pegangnya ya Lantung Oh gak ketepat Oh gak ketepat Hahaha Tetap dapat Keren daerah kekuasaan dia Keren daerah kekuasaan dia Coba kalo disana Di dokter apa Di klinikan Mana berani dia begini Hahaha 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 Gugarain makin Gugarain Sikit lagi loh masuk Sikit lagi Sikit lagi yuk Yuk Buka keloran si Oi Gak mau diem gitu Si bocil-bocil kadang gak liatin Ayo lah Nek Masuk dong Masuk dong Masuk Karena gak kuat kuda-kuda aja tadi Ini baru kuat kan Emang harus kayak gitu ya dok ya Megangin Kalo gak ya Tangan kita gak habis Karena kaki belakang yang ngembak duluan Bukan gigit Dia gak gigit sebenernya Kaki ya gak diem ya Kaki duluan Udah habis udah Manjanya nih kan Nek Nek Hidupmu dramatik banget sih Nek Kok pendendam gak dendam dia Supaya ini daerah kekuasaan dia Pastinya lebih ini Lebih garang Dari biasanya Dari biasanya Dari 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 Kalo Kucing stress kita gini Abis duluan Tangan kita dibatnya Oh ya Ya aku sering banget loh dok Dapet komentar dari Orang-orang yang sotoy gitu Selalu bilangin Itu kucingnya stress Katanya Dimainin main Apa dibercandain Kayak gitu Kayak gitu Padahal sih oh ini tipikal ya Kucing tuh dia Jadi Dia emang gak suka dibercandain Tapi dia menikmati dong Ngerti gak sih dok maksudnya Ngerti Dia kalo kita tidiam aja sih Bakal ngejar kita terus Iya Jadi kalo aku Nih kalo misalkan dia lagi Diam gini ya Terus aku gini-gini pake kaki Ini Pasti dimainin Dia gak suka gitu Kayak memang Tapi dia kayak sengaja gitu loh Kayak macik-macik kita buat diusilin Gitu loh dok Sudah lama gak disuntik Terakhir kemarin vaksin ya Sudah lama 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 Sudah kuat kuda-kudanya tadi Berapa kilo ya Ini kira-kira sih OI Menurut dokter Lima Lima Lebih Lebih Lama gak di ini Gak di apa Timbang Ya begitulah Nenek Japluk guys Tiga-tiga apa disini Heboh banget Nenek Mako Mau jumpa lagi Itu bukunya ya dok Oke Sudah kelar di vaksinnya kan dok Sudah Sudah selesai Terima kasih banyak dokter Sudah Oke Heh Emang ambil susunin ngapain yang disini Mukanya biasa aja dong Sampai jumpa.